bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim anak-anakku yang solih dan solihah kita akan belajar tentang tahsin yaitu materi madtobi'i dan mad asli madtobi'i atau mad asli nah, anak-anakku semuanya apa itu madtobi'i? berikut pengertiannya definisi madt secara bahasa adalah tambah menurut ulama ahli tajwid madt adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan adapun madtobi'i adalah apabila waw berada setelah domah ya berada setelah kastroh dan alif berada setelah patha maka cara membacanya harus dipanjangkan atau diayun dua harokat dan hukuman ini dinamakan dengan madtobi'i jadi madtobi'i itu adalah memanjangkan huruf ada berapa parian huruf madtobi'i? huruf madtobi'i itu ada tiga disini ada huruf alif ada huruf ia dan huruf wawu kita lihat ya alif berada setelah patha ia berada setelah kastroh wawu setelah domah cara membacanya diayun dua harokat contohnya seperti apa parian? yuk kita lihat ya contohnya oke ini ada huruf alif berada setelah patha ko sama dengan ko fa sama dengan fa ka sama dengan ka da za ro za wa jadi sama ya dua harokat semuanya selanjutnya huruf ia mati berada sesudah harokat kasroh bi sama dengan bi'i li sama dengan li'i mi sama dengan mi'i di di ri zi wi'i selanjutnya huruf wawu mati berada sesudah harokat domah contohnya su sama dengan su ju sama dengan ju buyu ta sama dengan buyu ta du du ru zu monyong monyong ya kalau u itu oke selanjutnya anak-anak contoh dalam Al-Quran surat An-Nas oke ayat lima ya coba padian praktekkan jadi setiap yang merah ya setiap yang merah itu kalian harus apa sih namanya di ayun nih setiap yang merah ini setiap yang merah di ayun contohnya seperti ini coba ikuti padian dalam hati 1 2 3 1 2 3 sekali lagi sekali lagi anak-anak yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir oke baik terima kasih tetap semangat membumikan Al-Quran oke anak-anak untuk tugasnya tugas tahsinnya silahkan kalian tulis surat Al-Ghoshiyah ayat 1 sampai 3 surat apa surat Al-Ghoshiyah ayat 1 sampai 3 nah terus apa padian tugasnya kalian cari huruf Mato-Bi nah kalian lingkari huruf Mato-Bi nya di lingkari huruf Mato-Bi nya ya jadi ditulis dulu surat Al-Ghoshiyahnya ayat 1 sampai 3 lalu dicari huruf Mato-Bi nya dan di lingkari ada berapa huruf Mato-Bi nya oke baik terima kasih ya anak-anak ya tugasnya jangan lupa menulis surat Al-Ghoshiyah ayat 1 sampai 3 dan cari huruf Mato-Bi dan di lingkari oke selanjutnya dikirim ke GC Google Classroom dan atau ke Whatsapp ya oke boleh boleh ke Whatsapp terima kasih anak-anak dari parian dicukupkan sekian mohon maaf apabila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati